Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Tutorial Nah teman-teman di video kali ini disini saya mau bahas terkait Super Wild Paper di Xiaomi 13T yang sebelumnya ngebug ya Itu yang Super Wild Paper bulan Kalau yang lainnya sih stabil Nah sekarang ini sudah bisa guys, sudah stabil Nanti saya akan ceritakan bagaimana caranya supaya Super Wild Paper di Xiaomi 13T ini stabil guys Ini ke kanan dan ini kita balik lagi ke sini dan dia ke kiri guys Ini lihat ya Nah tuh ini stabil, animasinya gerak, muter Bahkan disini ada satelitnya nih guys, ada satelitnya ya Ini keren banget Dan ketika kita masuk coba ke dalam halaman utama juga seperti ini tuh Ini keren banget guys Nah kemudian kalau kita coba masuk teman-teman ke dalam tema Kemudian ke dalam Wild Paper, kemudian ke bagian Super Wild Paper, kemudian ke bulan Nah disini juga dia sudah animasinya aktif Tuh ya Sebelumnya kan nggak bisa ya Kayak gimana gitu, kayak Wild Paper biasa gitu Nah sekarang sudah bisa guys, tuh ya Ini keren banget sih Nah ini kalau misalkan yang support AOD atau Always On Display Itu nanti Always On Display-nya itu yang bulan seperti ini cuy Ya kemudian untuk tampilan di area Nah sininya itu bisa kita ubah nih tampilannya nih Mau yang mana nih ya Nah ada yang ini Kemudian juga yang Cengs 5 Nah si Sijoh Bulan yang ini teman-teman ya Sijoh Bulan Kemudian Istana Bulan ya seperti ini Kemudian ini The Appenins Apa nih ya Pegunungannya kayaknya ya Nah pegunungan terbesar di bulan katanya namanya Sama dengan Pegunungan Alpin di Italia guys Seperti itu ya Nah ini keren Sekarang udah bisa cuy Nah sekarang bagaimana caranya Caranya sangat mudah sekali guys Disini teman-teman Kalau sebelumnya sudah update untuk aplikasi tema Nah sekarang teman-teman update lagi Untuk aplikasi tema terbaru cuy Seperti itu ya Nah disini untuk aplikasi temanya Yang versi ini Versi 2.3.3.4 Nah kemudian nanti kalau misalkan teman-teman ingin coba Saya sudah sertakan di deskripsi guys Nanti tinggal download aja Kemudian tinggal di install saja Seperti aplikasi biasa ya Seperti itu Nah nanti kalau misalkan berhasil terinstall Dia nanti akan Kalau misalkan di Xiaomi 13 ya Itu akan ter-checklist 3 Dan pastinya aplikasinya aman cuy Itu ekstrakan aja sih Sebenarnya tuh update terbaru Yang belum diluncurkan secara resmi Di otak atau di pembaharuannya Seperti itu cuy ya Nah jadi aman sekarang guys Ini kita bisa gunakan Super Wallpaper Bulan Atau Moon ya Mantap sekali nih Ini gak ada setelit-setelitnya Kita coba lihat yang ini Oh dia juga gak ada guys Harusnya ada nih Oh gak ada nih guys Harus pas malam kayaknya ya Jadi si tema Super Wallpaper itu menyesuaikan Kalau keadanya saat ini siang hari Nanti si bulannya juga siang hari Nah disini sekarang kita akan coba lihat Ini kan saya menggunakan tampilan mode gelap ya guys ya Ini saya menggunakan tampilan mode gelap Nah mode gelap sekarang kita tampilkan Dengan tampilan tanpa mode gelap Nah seperti ini guys Ini kayaknya bulannya cerah nih Atau di siang hari teman-teman Kita coba lihat ya Oke Tapi tetap aja sih kayak gini Cuman bintang-bintangnya masih ada juga sih Jadi gak ada perubahan sebenarnya disini Tapi kalau misalkan kita gunakan Super Wallpaper yang lain ya teman-teman Kita coba ini menyesuaikan banget dengan area Atau dengan pagi atau malam gitu guys Contoh kayak Super Wallpaper yang gunung ini ya Puncak salju Nah ini kita coba terapkan guys Kita coba terapkan Kita coba lihat ya Nah ini siang guys tuh Ini siang hari ya Ini nyala nih Nah kalau misalkan sore juga Kelihatan beda gitu Itu kerennya disitu Super Wallpaper Nah ya Ini siang hari nih Ya karena disini kita gunakan tuh Ini siang ya Nah kalau malam dia gelap cuy Ininya gelap gitu ya Menyesuaikan kalau lagi malam hari Nah disini kan cerah ya tuh Siang itu kan kedeteksinya gitu Tapi teman-teman harus aktifkan lokasi Atau GPS lokasinya harus diaktifin gitu ya Pokoknya jadi malam lah Ininya tuh gak cerah seperti ini nih Jadi gelap gitu teman-teman ya Nah gitu ya Ini kan siang nih Seperti itu Jadi keren lah kalau menurut saya teman-teman Bisa dicoba aja nanti ya Oke Jadi seperti itu Untuk Super Wallpaper Bulan Sekarang sudah bisa ya Kita balikin lagi Ke Super Wallpaper Bulan Saya lagi senang nih Dengan Super Wallpaper Bulan ya Nah ini untuk pilihan tampilannya Saya coba gunakan yang ini aja Atau yang ini ya Yang ini aja deh ya Nah kita langsung aja terapkan Oke berhasil diterapkan ya Dan sudah kompatibel Mantap sekali Kita coba langsung aja back Dan kita coba lihat teman-teman Nah ini dia Tuh ya Nah ada satelitnya nih Keluar nih satelitnya nih teman-teman Oke Seperti itu Dan kalau kita masuk Iya Seperti itu guys Keren ya Oke yang mau coba nanti Langsung saja update Aplikasi temanya teman-teman Biar nanti Super Wallpaper nya Setabil gitu ya Untuk Super Wallpaper Bulan khususnya Ini di Xiaomi 13T Aman ya Bisa dicoba di device yang lain teman-teman Oke itu aja Semoga ada informasi yang bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Mantap Uh keren cuy Akhirnya ya Uh mantap